Diduga kuat tidak terima saudaranya diingatkan karena membawa tamu tanpa lapor ke Ketua RT setempat. Hauwe, warga desa Karang Paiton, Kecamatan Ledaombo, menganiaya seorang perangkat desa bernama Sarto, warga desa setempat. Kanitres Krimpolsek Ledaombo, Ibda Medi menceritakan, selaku perangkat desa korban menegur saudara tersangka berinisial MD yang membawa tamu lebih dari 1x24 jam tanpa lapor ke Ketua RT setempat. Korban dan tersangka yang saat itu berada di rumah MD terlibat cekcok karena menilai korban terlalu arogan saat menanyakan maksud dan tujuan tamu dari saudara tersangka. Diduga kuat sudah tidak sanggup menahan emosi, tersangka langsung memukul wajah korban sebanyak 1 kali, hingga mengakibatkan korban mengalami luka lebam di bagian wajahnya. Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Mapolsek Ledaombo. Yang saudaranya ini letakkan tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam. Kebetulan korban Pak Sarko alias salah satu perangkat desa berkewajiban untuk mengontrol warganya yang menginap lebih dari 1x20. Hingga akhirnya dia mendatangi rumah di saudaranya. Pelabis itu ada pelaku, sempat menegur beberapa kali. Akhirnya nggak terima dari si pelaku hingga terjadi lagi ya si pelaku yang memukul kepada korban. Lebih lanjut, Medi menjelaskan setelah tahapan pemeriksaan dilakukan dan barang bukti sudah dinilai cukup, pihaknya langsung menangkap tersangka di rumahnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.